Terus dia tuh gak jawab apa-apa, dia diem, kepalanya jatoh. Hah? Kepala dia jatoh tapi melek. Kamu orang mana? Bukan orang. Tapi? Hantu ya. Hantu? Ya. Jin? Ya, tapi kami punya teman juga, sama-sama seperti kalian. Tapi bisa mati? Mati? Sudah mati. Mati lagi? Tidak, kami tidak pernah mati. Jadi kamu makan emosi kami? Terima kasih sudah mampir. Kenapa? Tenggorokannya lagi gak enak banget. Loh, kok bisa? Kayaknya radang sih, Kak. Radang? Kemarin tuh abis syuting sampai pagi, terus kayak ngomong mulu kan, lupa minum kayaknya. Sangat gitu. Iya. Gue ada minuman manjur, benar. Eh, gak apa-apa tau, Kak. Gak apa-apa, santai. Tapi enak nanti. Ini enak kalau ini. Nih, kamu minum ini. Adam Sari Herbal Lemon dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Juice dan herbal yang dapat bantu jaga daya tahan tubi. Itu bagus buat panas dalam, yang gejalanya mirip gejala flu, sakit tenggorokan, letih, dan badannya kurang fit. Aku minum ya, Kak. Minum, minum, minum. Aku minum yang herbal tea. Adam Sari Herbal Tea. Tapi ini boleh, Kak, kalau misalnya kita minum setiap hari? Boleh, boleh, boleh. Jadi kan ada lima varian tuh, Adam Sari-nya. Ada saset, ada herbal lemon kaleng, ada herbal lemon botol, ada sparkling, sama ada herbal tea. Itu semua boleh kamu minum setiap hari. Berarti banyak banget ya variannya. Terus kalau misalnya aku mau beli, gimana? Gampang. Beli aja di NSC's Official Store. Di situ juga ada promo produk dari Adam Sari. Adam Sari juga tersedia di warung dan minimarket terdekat. Buat kalian bisa segera dapatkan di sana. Kita tas dulu kali ya? Oke. Mantap, baru kita ngobrol. Jaga dengan Adam di saat cuaca tak menentu. Adam Sari fresh dan halal. Adam Sari cepat Adam-nya. Jangan lupa dicobain ya. Enak banget. Nah, gue pengen ngobrol nih. Panjang sebenarnya. Banyak banget orang-orang yang mention nama lu. Nama lengkap? Frisley Harlinda Bakis. Wow. Minta nama lengkap, kan? Lengkap banget ya. Nah, ini kan banyak kali orang yang pengen kau diundang. Aku nggak tahu apa yang membuat mereka tertarik. Cuma kemarin gue ngereset. Lu tuh punya konten kakak beradik podcast. Iya. Eh, podcast bukan sih? Itu podcast bareng sama Kak Ruben sama Kak Jordi. Jadi yang lu bahas apaan? Hantu? Iya, ngebahas. Kalau itu kan podcast memang di lokasi horror, kan? Jadi kita ngebahas tentang si tempat itu, tentang suasananya, sama fenomena yang dialami sama warga sekitar. Oke. Nah, anggaplah. Kau kan baru pertama kali kesini nih. Iya. Nah, kalau kayak di tempatku ini apa yang kau bahas? Mau bahas apanya dulu nih? Cuman aku tahu. Kalau dari horornya, aku itu tipikal yang ketika datang ke satu tempat, aku tuh langsung komunikasi sama mereka. Dalam artian, tapi bukan komunikasi yang, oh aku ngeliat ini nih makhluknya kayak gini, dia berbicara ini. Enggak, dia langsung ngasih tahu kalau, hey dulunya tempat kami tuh, ini dulunya ada satu pohon yang padahal itu tempat saya sama beberapa makhluk lainnya. Tapi sudah ditebang, digantikan jadi rumah. Tapi rumahnya sekarang juga sudah tidak ada, digantikan sama rumah kita sekarang. Karena sebenarnya, aku ketika datang ke satu tempat, ngeliatnya tuh bukan tempat kayak rumah kita sekarang, Kak. Kan itu indra ke-6 ya masuknya? Ya, indra ke-6 mungkin. Tapi kalau yang aku pelajarin, maksudnya aku kan sering banget nyari tahu nih tentang penyebutan tentang anak indigo itu beda-beda. Ada yang menyebutkan kalau anak indigo itu dikatakan, lo tuh indigo ketika lo bisa melihat hantu. Tapi ada juga yang bilang, sebenarnya gak kayak gitu. Indigo itu ketika cakramah kota kita tuh bener-bener aktif. Jadi kita bisa menerima, apa ya, kayak sinyal dari mereka, dari alam lain yang menyampaikan sesuatu. Ada juga dari mereka yang sebenarnya gak ngeliat sama sekali, tapi tiba-tiba dapet bisikan. Jadi beda-beda lagi kayak gitu. Tapi kalau yang aku tahu, karena aku kelahiran di 99, aku itu masuknya ke Crystal Child. Crystal? Iya, Crystal Child. Oh, Crystal Child. Jadi itu tuh kayak kemampuan yang sebenarnya banyak orang ketika dia punya itu, ada yang mengasah lagi, ada yang mencari tahu, ada juga yang menutup. Oh, kamu awal mulanya bisa kayak begitu tuh kapan tuh? Keturunan dari keluarga. Ada keturunan. Keturunan dari mama dan juga papa. Papa-mama juga ada kelebihan gitu? Ada, tapi kalau misalnya papa secara pribadi gak ada. Kebetulan kakek aku karena dari bangka, jadi dia tuh bisa dibilangnya Taipak. Taipak tuh kayak ada tatungnya gitu. Jadi dia ada momen ketika ada perayaan hari-hari besar, kayak misalnya besok Chinese New Year, dia itu di Tepekong tuh ada yang masuk dewa untuk menyampaikan sesuatu. Terus bisa ngobatin orang. Terus adalah untuk saudara-saudaranya yang lagi sakit tanpa kita harus bilang dia sakit, tiba-tiba ada yang masuk, ngasih poo, itu kita minum. Kamu Chinese? Papa-ku Chinese dari bangka. Mamaku dari Jawa, Jakarta. Nah itu keturunan mama juga dari kakek juga. Oh ini dari keturunan nih? Keturunan. Terus sejak kapan kamu menyadari kamu ada kelebihan seperti itu? Kalau sadar sebenarnya aku SD. Kalau aku secara pribadi sadar. Awal mulanya? Itu tuh SD aku lagi beri petak umpet di bangka. Jadi kan ya anak kecil main pasti niat apa ya? Sebenarnya aku lebih mau nanya sih sama si om-om yang aku lihat. Kayak nanya, om-om temenku dimana? Tapi pakai bahasa bangka. Kayak lagi main, aku lagi jaga. Terus aku ngeliat ada om-om. Aku tanya, Keu, kan dingung kawan kuda? Lihat temen aku nggak? Bangka. Terus dia tuh nggak jawab apa-apa. Dia diem, kepalanya jatuh. Hah? Kepala dia jatuh, tapi melek. Dari merem, dia melek. Aku jadi kayak, oh nggak mungkin. Orang normal kayak kita tuh nggak mungkin ketika kepala sudah tidak ada, dia tutup bisa ngeliat aku. Terus kamu nggak takut itu? Takut banget. Aku lari, terus aku sakit demem tinggi tuh sekitar hampir 2 minggu. Hampir. Tapi nggak sampai 2 minggu. Kena mental ya? Lebih ke kayak, iya. Lebih ke kayak, setelah itu kayak ngerasa, kok rame banget di rumahku aku ngedenger ada suara. Kayak kuda lewat, aku ngedenger kayak ada yang ngedeketin. Tapi pas aku lihat, nggak ada apa-apa di rumahku. Terus aku ngeliat tiba-tiba ada perempuan lompat, terus nabrakin ke badanku. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Nah, di situ mama berusaha untuk nyakinin kalau aku itu cuma demem. Wajar kan? Katanya kalau demem tinggi, ya demem tinggi itu, anak ketika demem tinggi itu katanya dia bisa mikir ketakutan, atau dia ngerasa sakit, sakit banget kayak gitu. Terus? Cuma mama akhirnya berani ngomong nih ke aku ketika aku menyebutkan kalau, Mah, tadi kok kakak disamperin sama pamannya nenek aku. Jadi pada saat mamaku SMA, mamaku ditinggal sama papanya, almarhum kakek aku. Jadi aku belum pernah kenal, belum tau wajahnya seperti apa. Aku cuma tau penyebutannya apa ndut. Tapi aku nggak tau apapun yang pernah dialami sama kakekku. Tapi aku bilang kayak, Mah, aku ketemu sama apa ndut. Apa ndut bilang apa ndut tuh punya keris yang harusnya dimandikin. Kerisnya tuh kemana ya? Terus mama kayak, apaan sih ngaco? Nggak ada, nggak ada keris-keris apaan. Kita kan mamah, mamah itu kan ikut papa ke bangka kan. Sedangkan keluarga mama di Jakarta. Jadi kayak, nggak ada lah kita jauh dari mereka, Nggak ada keris-kerisan gitu. Terus tiba-tiba mungkin mama telpon nenekku, Ceritalah, ini si Balkis, aku disebutnya Balkis Kancicis. Ini si Balkis panas tinggi, tapi kok ngomongnya ngaur ya Mi? Ngomong kalau dia ketemu apa, katanya apa, marah. Bilang kalau ada keris yang masih dikelambu, harus dimandikin. Nah, nenekku langsung kaget kayak, Eh, emang ada, emang ada kerisnya, Tapi udah nenek kasih ke adiknya nenek gitu. Udah nggak di mami aku. Dan itu kan, kita kan nggak percaya kayak gitu-kaya gitu. Kok dia bisa tahu? Nah, di situ mama nanya lagi kayak, Tanyain deh, ada apa lagi, ada apa? Karena dikiranya anak lagi sakit, mungkin ada yang nyampein. Sebenarnya kalau menurut keluarga aku, Itu tuh wajar gitu loh, kayak anak kecil peka terhadap hal seperti ini tuh wajar. Jadi mereka malah kayak, terus ketemu siapa gitu. Ada yang ngomong apa lagi. Terus aku ngomong kayak, Iya, ada pamannya Mami. Pamannya Mami nyeritain, waktu itu harusnya dia nggak meninggal. Kalau emang jempolnya itu nggak ditusukin sama satu sayatan bambu kuning. Aku ngomong kayak gitu. Dan di situ mama kayak, Hah, nama pamannya siapa? Iya, nama pamannya ini gitu aku sebut. Nah, di situ mami ngomong kayak, Kayaknya bener deh, emang nggak bisa ditutup kok. Dari dulu kan kita udah coba nih, Balkis ditutup. Tapi emang nggak bisa, yaudah lah. Kalau sekarang, Apa panggilan kecil kamu Balkis ya? Balkis, karena nama aku Frisley Rinda Balkis, Di panggilan keluarga tuh kayak, bukan Frisley, tapi Balkis. Yaudah lah gitu. Biarin aja, tapi ingetin ya, tetap harus sholat, Harus tetap yakin kalau, Ini tuh nggak ada apa-apa. Kalau ketemu sama hantu apa, Yang aku bilang nenek-nenek serem gitu-gitu bilang, Kalau itu nggak ada gitu. Mami aku tuh buat ngeyakinin mamaku, Kalau nggak kok anak kita, Cucu gue nggak kenapa-napa, Nggak aneh, nggak beda gitu. Iya maksudnya, Jangan diperlakukan aneh gitu. Iya, tidak. Normal aja. Normal aja, kayak dianggap lagi sakit aja gitu. Orang ngomong, yaudah tanggepin, Tapi nggak usah dibawa-bawa kemana-mana. Sampai akhirnya, Mama tuh bener-bener ngerasa keganggu mungkin, Karena aku tuh bisa yang, Saking takutnya aku lari ke kamar mama, Aku maunya tidur cuma di atas badan mama, Kak. Jadi aku tuh nggak berani untuk tidur-tidur di kasur. Ini mamamu. Iya mamamu bobo. Kalau di atas badannya. Berat dong. Waktu SD, Ya gimana aku takut. Aku takut banget. Soalnya, Setiap kali aku nengok ke kanan, Kayak ada, Aku ngeliat ada laki-laki ngintip. Aku ngeliat ke bawah kolong kasur aku, Kayak ada yang ngegerakin. Terus aku ngeliat ke atas, Kayak ada yang nabrakin. Jadi aku kayak, Oh nggak nih, Nggak normal. Aku nggak nyaman di kamar. Makanya aku selalu ke mama. Iya sih. Kalau ada di posisi kayak gitu sih, Itu tidak nyaman sama sekali. Cuma yang aku mau coba logikakan adalah, Itu adalah sebuah kelebihan, Atau itu akhirnya menjadi cuma sekedar halusinasi aja saat itu. Nah, Kalau aku nganggepnya, Karena mama yang membiasakan aku, Untuk setiap kali aku ngomong, Mah, Disitu ada ini. Nggak, Nggak ada. Itu cuma kamu aja. Kamu lagi takut. Oh berarti mama nih, Berusaha untuk, Denial. Denial aja gitu. Anak gue nggak kenapa-napa. Dan gue tidak mau anak gue menjadi, Apa yang mamaku pernah alami ternyata. Apa yang mama pernah alami? Mama juga kayak aku dulu, Bisa ngeliat, Bermain sama mereka, Punya temen, Komunikasi. Tapi mama nggak pernah mau cerita sama aku. Karena mama berharap, Nggak turun ke anaknya. Gitu. Emang ada efek yang kurang baik, Dari pengalaman mama? Kalau mama ngerasa efeknya itu, Karena mama ngerasa, Mama mengasingkan diri dari manusia, Sewajarnya. Jadi mama ngerasa lebih nyaman, Ketika dia sendiri, Dia apa-apa cerita sama temennya. Terus mama ngerasa, Kalau ada saudara yang sakit, Mama tuh udah nggak berani jenguk. Kenapa? Katanya mama ngeliat, Ada rame orang di belakangnya. Terus udah, Dengan pakaian yang beda dari kita. Apa arti itu? Orang-orang. Ternyata itu kayak sebelum saudara mama yang nggak ada berpulang, Mama ngeliat itu. Jadi mama jadi kayak trauma sendiri gitu loh kak. Iya, pasti. Nggak siap gitu ketika disuruh, Ayo jenguk. Wah ini sakit. Om ini sakit. Mama tuh udah, Aduh nggak deh. Jadi orang-orang yang berdiri itu, Dari mana itu? Roh kan? Bukan manusia kan? Bukan manusia. Tapi menurut mama itu kayak mungkin tanda aja sih, Ketika ada orang yang mau berpulang, Akan ada jin sekitar yang berusaha menandakan, Kalau nih, Akan ada yang pergi setelah ini. Oke, jadi itu kayak semacam sign ya. Tanda ya. Oke, terus kapan akhirnya kamu mulai bisa beradaptasi tuh? Mulai, ada ini nggak? Permasalahan secara kejiwaan nggak dalam proses itu? Ada, ada banget. Apa? Aku tuh sebenarnya sampai sekarang masih suka gemeteran ketika ketemu orang. Karena aku tuh pernah ngalamin bullying parah banget di SMP, Terus juga di SD kelas 6, Terus di SMA kelas 1. Dibully kenapa? Karena mungkin kalau aku dulu, Karena aku ngerasa nggak bisa cerita sama mama, Jadi aku ketika, Misalnya aku ketemu sama kakak, Dan aku ngerasa kakak temanku. Jadi aku akan cerita apapun. Kak, di depan tuh tadi ada perempuan. Katanya tuh dia meninggalnya di tahun ini. Terus katanya dia dibunuh. Padahal pembunuhnya sampai sekarang masih hidup. Jadi kan temanku mungkin ngerasa, Ini orang apa sih? Aneh banget. Terus kamu dibully-nya dari ini ya? Lebih ke kayak diomongin gitu. Diomongin, terus nggak dibolehin berteman. Jadi nggak ada yang boleh temenan sama aku. Karena aku dianggap katanya tuh halu. Iya, halu. Apa kayak suka ngomong yang out of topic gitu. Maksudnya kita lagi ngobrol apa, Tiba-tiba Frisley bisa ngomong, Eh, kayaknya ada ini, ini, ini gitu. Masalahnya kan mereka nggak liat kan? Dan untuk membuktikan kebenaran itu kan susah kan? Betul. Nah, terus-terus-terus. Akhirnya SMP kelas 2 mau ke kelas 3, Aku ingat banget, Aku nyari-nyari informasi ke psikolog. Sebelumnya aku ke guru BK. Ngobrol sama guru, Bu gini-gini kendala. Tapi ya secara, Walaupun dia mungkin merasakan, Oh iya sih di sekolah ini emang agak angker, Atau sekolah ini gini-gini, Nggak mungkin kan guru malah nakutin murid. Dia pasti malah kayak, Kayaknya kamu kecapekan, Karena kamu ambil sisi normalnya aja ya? Orang tidur, Jadinya mungkin pada saat kamu tadi ketiduran di kelas, Kamu ngerasa, Yang bangunin kamu tuh bukan teman kamu, Mungkin itu teman kamu, gitu-gitu. Terus aku kayak, Aduh aku cerita kemana lagi ya? Kayaknya aku bedanin diri, Bolos tuh dari sekolah, Demi ke psikolog. Oke. Aku menceritakan apa yang aku alamin, Sampai bener-bener nangis, Dan psikolog pun tidak membenarkan, Tapi dia juga tidak menyalahkan. Iya, di tengah? Iya, di tengah banget, Bener-bener disitu aku ngerasa, Oh ini ya rasanya cerita, Ini rasanya ketika kita cerita, Cerita kita diterima, Tapi enggak yang di blok kayak, Enggak, ini enggak ada, gitu. Dan itu membantu kamu? Membantu banget. Ditambah lagi, Sebenarnya aku punya teman kecil, Yang enggak pernah lepas dari aku kan, Karena aku tuh dari umur 3 tahun, Kata mama udah ngomong sendiri, Jadi udah selalu ngomong, Kalau aku tuh punya kakak, Aku anak pertama, Jadi mama kayak, Siapa yang ngasih tau? Kakak, Dari mana? Kamu anak pertama? Aku anak pertama. Tapi kalau mama nanya, Dari mana? Main sama siapa? Kakak, Pulang-pulang aku benjol, Gede, Terus, Ternyata, Kata mama, Si tetes aku, Tetes yang ngejaga aku, Ngeliat, Aku tuh lari, Dari depan rumah tetangga, Nabrakin tembok tetangga, Karena aku ngeliat, Hantu mungkin nembus, Kak, Jadi aku ngikutin, Ya anak kecil gitu, Maksudnya anak kecil kayak, Dut gitu, Umur berapa? 3 tahun, 4 tahun, Oh jadi nembus, Lu pengen nembus juga? Iya, Karena aku kira temen, Nggak ngerti, Aku nggak ngerti, Nah yang tembus itu siapa? Nah itu tuh, Ternyata si Marsha ini, Nah Marsha ini, Tadi gue dikasih tau, Marsha ini, Kakak, Kakak, Kakak yang aku sebut, Karena dulu kan aku lebih kecil, Nah tapi lama-lama, Marsha juga yang ngasih tau visi, Komunikasi dengan kami, Tidak seperti kamu bicara sama mama, Kata dia, Ngomongnya dalam hati aja, Coba kamu ngomong gitu, So aku ngomong kayak, Marsha aku mau main ya bisnis, Dalam hati, Dalam hati, Tiba-tiba dia nyamperin, Ayo main, Jadi aku kayak, Hah? Oh berarti ngomong sama orang, Bisa dalam hati, Namanya anak kecil mungkin, Aku jadi ngerasa ketika aku, Aku sebel nih, Misalnya aku sebel sama kakak, Aku tuh ngomong, Aku tuh sebel tau sama kamu, Tapi udah mati, Terus aku berharap kakak tuh minta maaf, Kayak maaf ya, Udah bikin kesel, Ternyata manusia gak melakukan itu, Jadi aku kayak, Ih kok aneh, Mendingan aku temenan sama si Marsha aja, Ah ngerti terus, Gue mendadak jadi insecure, Jadi manusia ya, Iya maksudnya kayak, Gitu, Maafkan kami, Kami manusia memang tidak mengerti, Itu dulu, Dulu Presley kecil, Terus depresi gak? Banget, Depresinya tuh gimana? Aku SMP, Tapi ini, Ini mungkin pertama kali aku berani cerita, Dan, Apa ya, Enggak, Enggak mau sampai, Ada lagi yang ngalamin, Makanya sampai sekarang, Dan alasan aku juga bikin konten sendiri, Di Youtube tuh, Tujuannya untuk, Ngajak orang-orang yang punya, Kepekaan, Kalau emang kalian peka, Mau cerita, Gak apa-apa cerita ke aku aja, Sekalipun aku mungkin, Gak bisa baca DM kalian, Tapi biarin perasaan itu lega, Gitu, Kenapa? Karena, Waktu itu, Aku cuma ngerasa, Yang nemenin aku tuh, Mereka-mereka yang dianggap, Sama temen-temenku hantu, Jadi aku ngerasa, Kayak mereka pada ngajarin, Yaudah kamu jadi seperti kita aja, Yang aku tau kan, Mereka sudah meninggal, Jadi aku tuh ngelukain tangan, Aku pake jangka, Sampai katin, Oh jangka, Gua tau jangka, Iya, Kamu goris-goris gitu? Iya bener-bener aku sesek, Sesekin kayak gitu, Supaya apa? Iya karena aku kira, Biar aku bisa kayak Marsha, Terus aku mau ngegangguin, Temen-temenku gitu, Yang gak percaya, Dulu mikirnya kayak gitu, Kayak, Nih biar kalian tau, Rasanya ketika ketemu, Sama mereka yang beneran ada, Tuh kayak gini, Banyak darah keluar? Banyak, Sempet akhirnya, Kenapa-napa? Dibawa ke, Iya, Mamaku juga gak tau, Sampai akhirnya, Aku dibawa ke klinik, Dan itu, Sampai pake oksigen, Dan lain-lain juga, Hilang kesadaran? Hilang kesadaran, Udah banyak darahnya keluar berarti? Banyak, Dan sebenernya mungkin, Emang karena, Gini loh kak, Ketika aku ngerasa depresi, Aku tuh tetep menyalahkan diriku, Aku tetep yakin, Kalau emang aku yang aneh, Emang, Sebenernya yang normal itu adalah, Kalian, Temen-temen aku yang pada, Gak bisa melihat mereka, Bisa berkomunikasi dengan wajar, Kesesama manusia, Aku ngerasa aku yang salah, Karena aku selalu berusaha, Dan mendapati cerita, Dari mereka-mereka yang sebenernya, Menurut aku gak ada juga, Gitu, Jadinya aku, Mendem itu sendiri, Bener-bener sakit sendiri, Nangis-nangis sendiri, Karena aku selalu gak mau, Mama tau, Gitu, Aku, Berusaha untuk mamaku gak tau, Orang-orang sekitar aku gak tau, Jadi pas aku ngelakuin itu, Yang di pikiranku, Yaudah aku lewat, Itu aja aku sampai meninggal, Gitu, Dan itu yang jadi dasar, Kayak kamu bilang tadi, Kalau orang-orang yang mungkin punya kelebihan, Yang punya, Perlu temen cerita, Dia bisa cerita ke kamu, Atau mungkin ke orang yang sama-sama punya kelebihan, Karena jangan sampai akhirnya, Dia bunuh diri, Atau ngelakuin tindakan, Yang merugikan diri sendiri, Gitu, Karena sebenernya, Ketika aku pelajarin lagi, Maksudnya pelajarin dalam artian, Aku mengenal, Mereka, Yang mungkin disebut hantu, Sekarang itu, Mereka itu tidak selalu jahat, Mereka tidak pernah menjerumuskan kita, Dalam artian dia, Kita normal, Terus kita disuruh buat bunuh diri, Itu gak ada, Tapi mereka memang selalu membaca, Apapun yang ada di pikiran kita, Tujuan kita, Keinginan kita, Apa yang kita bayangkan, Di satu ruangan, Itu pasti mereka baca, Jadi bisa menangkap frekuensi, Yang ada dalam pikiran, Dan di hati kita, Betul, Kita tidak bisa membohongi mereka, Tidak bisa membohongi, Dalam artian, Kalau, Kan kata orang, Kenapa di Indonesia, Hantunya itu yang normal pocong, Kuntilanak, Tujul, Tapi ketika kita di luar negeri, Kok gak ada pocong, Padahal kuntilanak, Karena sebenernya, Kita membayangkan itu, Sosok itu, Ketika kita ada di satu ruangan, Gak mungkin kan, Tiba-tiba kita mikirinnya, Kayak di pojokan ada vampir, Kayak di pojokan, Ada hantu bule, Yang kayak falak, Itu tuh jarang banget, Karena bukan kultur, Kita disini, Iya, Itu dia yang membangun mereka, Untuk menjadi bentuk, Seperti itu, Oh jadi dia adalah, Energi, Yang membentuk, Sesuai dengan, Apa yang kita pikirkan, Seperti itu, Iya, Itu yang sekarang aku, Paham gitu, Tentang mereka, Kamu adalah tipikal, Orang yang gak pede katanya, Banget, Apa yang kamu gak pede, Apa yang ditutupin, Bukan ditutupin, Tapi aku tuh, Udah kepalang takut gitu loh, Karena aku ngerasa, Kayak ketika aku mau ngomong banyak, Atau aku ngomong sedikit, Aku tetap akan ngerasa, Bener gak ya aku ngomong itu, Ada kesalahan gak ya, Ketika aku ngomong, Atau jangan-jangan itu, Masih melibatkan, Hantu-hantu yang di sekitar aku, Apa aku aneh, Gitu-gitu, Jadi aku tuh udah, Udah keburu takut gitu, Untuk memulai obrolan, Untuk membangun hubungan, Sama orang lain, Udah takut sendiri, Jadi aku lebih ke menutup diri, Bener-bener kayak, Ada deh gak mau, Gitu, Kalau bisa aku di rumah, Di rumah ketika dapet, Frisly kamu ada tawaran ini, 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 Dateng nih ke tempat itu, Pas ngeliat orang-orang lagi, Enggak deh kayaknya pulang ya, Gitu, Sampai sekarang, Sampai sekarang, Aku ada proyek, Dimana aku nulis bukunya sendiri, Aku akan bikin film sendiri, Tapi aku tetep gak pede, Di saat sebenarnya, Aku sekarang sudah berani depan kamera, Gitu ya, Logikanya aku udah, Udah, Ya udah pernah tampil lah gitu, Depan TV, Depan kamera, Ngobrol kayak gini sama kakak, Jadi bintang kamu podcast, Tapi tetep aku ngerasa, Enggak deh kayaknya, Gitu, Iya, Takut salah, Takut orang salah mengertikan, Takut akhirnya mungkin, Kamu menyinggung orang lain, Belum lagi kalau orang udah tau, Misalnya nih kakak kayak, Oh, Friza anak indigo, Lo bisa baca gue ya, Lo ngeliat apa ya di gue, Lo baca-baca gue ya, Disitu tuh aku kayak, Enggak kok enggak, Ada yang kayak gitu, Oh banyak, Jadi insecure, Ketika deket sama kamu ya, Iya, Karena dia kira, Anak indigo itu bisa membaca, Orang lain, Sedangkan, Mungkin dulu aku pernah, Aku pernah mengalami, Ketika aku ketemu orang, Tiba-tiba aku ngeliat, Misalnya sebelum kita ketemu, Kakak tuh tadi, Abis berantem sama siapa misalnya, Aku tuh ngeliat kejadian itu, Tapi aku akhirnya sadar, Kalau masing-masing orang itu, Kan punya privacy, Punya batasan, Dan aku, Sebagai manusia juga, Aku tidak mungkin, Mau melampaui itu, Aku yang membatasi diriku, Jadi ketika aku ketemu sama orang, Enggak, Aku mau ketemu, Ya kenal dengan orang itu sendiri, Sekalipun Marsha yang ingetin, Visi, Jangan berteman sama dia, Dia ada niat tidak baik sama kamu, Aku yang marahin Marsha, Marsha, Kamu itu beda alam sama aku, Kamu bisa menjadi temanku, Belum tentu, Dia bisa menjadi teman kamu, Nah aku bisa menjadi teman dia, Belum tentu, Kamu suka sama dia, Jadi gak boleh disamain, Jadi si Marsha ini penasehatmu dong, Secara tidak langsung, Dari dulu, Si Marsha ini secara menasehati, Benar apa enggak, Secara fakta, Oh benar, Dia gak pernah, Sama sekali gak pernah, Nyuruh aku buat yang kayak, Visi, Ini anak, Kayak gini, Misalnya dia punya rahasia, Ini Visi kasih tau aja gitu, Gak pernah, Tapi ketika aku ketemu sama orang yang, Misalnya agak kurang yakin, Atau apa, Marsha tuh pasti bilang, Visi, Kamu bertemu dengan dia, Sebagai manusia, Sama seperti dia, Anggap saja tidak ada aku saat ini, Jadi dia pergi kemana, Nanti pulang, Toto main lagi sama Marsha, Udah, Kita gak ngebahas apa-apa, Oke, Jadi Marsha ini, Dia mengetahui, Apa yang manusia tidak ketahui lah, Ibaratnya halus lah dia, Nah Marsha ini, Apa, Ceritanya apa dia? Nah dia pun mengakui, Dia jin, Karena kan, Oh Marsha jin, Dia ngaku, Aku kan sering ketemu sama kayak, Tete, Tingginya segimana? Anak kecil, Anak kecil 7 tahun, Ya lebih tinggi, Sampai sekarang, Masih segini? Iya gak tumbuh-tumbuh, Makanya dulu aku panggil dia kakak, Oh sekarang dia adek? Enggak juga, Kamu kan udah lebih tua, Iya, Iya sih, Kok jadi bingung, Dia kan jin, Jin hidupnya tua ya? Iya, Iya udah ribuan, Iya gitu kak, Usianya berapa? Dia pada saat, Kejadian itu 7 tahun, Karena dia pun mengaku, Dia itu merekam kejadian, Dari sosok anak kecil, Yang dibunuh oleh papahnya, Dan menjadi bentuk seperti itu, Setelah aku tanya juga, Kenapa kamu ngaku, Kamu jin, Karena memang aku bisa berubah wujud, Tapi aku nyaman dengan wujud ini, Oke, Jadi saat itu, Usia jinnya, Dia baru 7 tahun? Bukan usia jinnya, Si anak kecil itu, Usia manusia, Yang memorinya dia topi, Dia ambil, 7 tahun, Tapi usia dia sebenarnya, Kamu tau gak berapa dia? Gak tau, Kayaknya udah lama deh, Karena memang dia bilang, Dia itu dari mulai satu pohon, Dia hidup di satu pohon, Dan katanya satu pohon itu, Bisa menjadi rumah untuk bangsa mereka, Puluhan dari mereka, Oke, Jadi kalau kita mikirnya, Satu pohon, Satu kuntil anak, Ternyata lebih gitu, Banyak? Iya banyak, Dan dia pun bilang, Pada saat itu, Kenapa dia berani mengkopi, Tentang memori anak kecil, Anak kecil yang di depan dia, Karena memang anak kecil itu, Kan di, Katakanlah dia dibunuh, Sama papanya sendiri, Dia melihat, Terus bener-bener kayak, Dia jadi si sosok anak kecil itu aja, Nah waktu aku pertama kali, Jadi mediator, Pertama kali dia masuk ke tubuhku, Mama, Adekku, Semuanya takut, Karena aku berubah suara, Jadi mama kayak, Hah, Ini siapa? Ini siapa? Gitu, Tapi dia menjelaskan juga, Pada saat masuk, Kenapa dia bisa berbicara, Bahasa Indonesia, Kenapa dia bisa, Mengerti untuk berbicara, Sama manusia, Karena ketika dia masuk ke tubuh manusia, Dia sama aja kayak, Kita sediain gelas, Dia tuh airnya, Dia ngikutin bentuk gelas yang disediain, Marcia ikut kan? Ikut, Dimana dia posisinya? Dia tadi sih lagi di depan, Oh di depan, Kalau sekarang juga lagi di depan, Cuma aku gak tau kemananya, Oke, Nah, Kalau misalnya dengan adanya Marcia, Berarti kan kamu ada informan, Iya, Jadi dia memberikan informasi kan, Nah, Informasi itu dari yang kamu butuhkan, Sampai yang kamu tidak butuhkan, Ibaratnya seperti itu, Nah, Ini ada efek sampingnya gak nanti ke depan buat kamu? Ada banget, Apa itu? Kalau dulu itu, Mungkin karena aku terlalu menolak, Sebenernya kalau dibilang aku menerima atau tidak, Baru-baru sekarang ini nih kak, Aku nerima, Kemarin-kemarin aku selalu menolak, Sampai akhirnya di kejadian, Sahabatku sendiri meninggal, Sahabatku meninggal karena pembunuhan, Nah, Di situ aku gak terima, Karena dalam artian, Aku ngerasa, Gak adil dong, Sama ini aku ketemu sama jin banyak kok, Mereka bisa menyerupai A, Menyerupai B, Kok ini gak ada yang menyerupai sahabat aku? Kenapa gak ada, Gak ada dari mereka yang berusaha menyampaikan, Sahabatku kenapa? Jelasnya kayak gimana? Nah, Di situ aku dibikin kayak, Mungkin sebutannya astral projection kali ya, Astral projection dimana aku tidak sengaja keluar dari tubuhku, Tapi aku melihat kejadian itu, Jadi aku ngelihat jamnya, Aku ngedenger apa komunikasi antara si pelaku dan juga korban, Itu sahabat aku sendiri, Aku ngelihat apa yang dipakai dan lain-lain, Sampai akhirnya aku juga dipanggil sama kepolisian, Untuk dimintai keterangan, Serius ini? Serius, Ini pernah dijadiin film juga, Serius ya? Iya, Karena, Tunggu, Kamu keluar dari tubuh fisik? Fisik, Terus aku bangun, Aku cerita dong, Tunggu dulu yang kamu inget nih, Aku pengen reka ulang, Ini fisik ya? Fisik, Ini kamu keluar nih? Aku gak sadar keluarnya, Pokoknya tau-tau aku ada di tempat si sahabatku, Posisi kamu di tempat sahabatmu, Kamu ada di atas, Di bawah, Di menjejak kaki, Atau dimana? Menjejak kaki, Oh menjejak kaki, Berdiri ya? Berdiri, Tapi aku ngelihat semua kejadiannya, Jadi bener-bener diem, Tapi gak bisa apa-apa, Oh cuma berdiri diem aja nih? Berdiri aja diem, Kayak CCTV yang tidak bergerak? Iya, Tapi kata temenku pada saat itu, Temenku ngelihatnya tuh aku nangis-nangis, Tapi aku dibangunin tuh susah banget, Di posisi? Mobil, Di mobil itu deh, Secara langsungnya gitu, Karena temenku mikirnya aku pingsan, Dapat kabar kayak gitu, Terus kamu dipanggil polisi nih? Dipanggil polisinya setelah 3 bulan juga, Untuk? Diminta keterangan? Iya, ditanya, Karena kan kalau misalnya kita berani, Untuk mengucapkan kata-kata yang sebenarnya, Itu masih menjadi asumsi, Itu harus dipertanggung jawabin, Kalau misalnya udah dibawa, Oh kamu ngucapin ini di publik ya? Menceritakan, Oh gak, gak ke publik, Aku ke keluarganya sahabatku, Aku samperin, Karena kan si sahabatku ini, Sekeluarga memang kenal sama aku dan keluarga, Jadi memang kita udah kenal, Aku kenal tantenya dengan sangat amat baik, Aku cerita kalau, Aku kok ngelihat ini ya, Gini-gini, Cerita banyak-banyak-banyak, Ketiga bulan kemudian, Ada kepolisian dari Bandung, Ngejemput aku dan mama, Untuk diminta, Lihat apa, Seperti apa, Emang kayak gimana, Aku ceritain semuanya, Abis itu aku dibawa, Ternyata di belakang sananya, Lagi reka adegan, Dan bener, Akhirnya ketangkep pelakunya, Dia ketangkep, Karena menurut keterangan kamu akhirnya? Sebenarnya mungkin, Itu juga masih masuk ke proses penyelidikan, Karena kan kalau misalnya, Ada pembunuhan, Atau kematian yang tidak wajar, Itu pasti diselidiki, Walaupun, Mungkin gak langsung, Kayak tiga hari langsung ketangkep, Satu minggu langsung ketangkep, Tapi, Dengan adanya bantuan, Obrolan aku ke tantenya, Tantenya berani menyebutkan itu, Dan menceritakan itu, Ke pihak kepolisian, Iya, Berarti kan ibaratnya, Keterangan dari kamu, Bisa dipakai untuk memperkuat, Fakta-fakta yang ada di, Kejadian, Betul, Dan itu sesuai, Polisi kaget dong? Kagetnya, Sebenarnya gak kaget malah, Karena pada saat aku ke forensik, Ke rumah sakit forensik, Diajak aku ketemu sama, Bapak ibu anggota dan lain-lain, Ternyata dari mereka banyak banget, Kak, Yang jauh lebih hebat dari kayak gini, Mereka pun bercerita, Kalau diantara mereka semua, Pasti, Ada yang mengerti tentang hal seperti ini, Pasti, Itu faktanya, Itu kenapa, Kalau kita mikir, Oh iya, Kalau kita mikir di forensik, Ketemu pembunuhan, Atau cuma dapat kulitnya aja, Katakanlah cuma ketemu kulitnya aja, Kok bisa sih, Tahu, Kalau ini sebenarnya pembunuhan, Blah, Blah, Dilakukan sama ini, Taunya dari mana, Ternyata ada yang bisa, Sebenarnya, Intelijen kita tuh jago-jago tau, Bener, Sebenarnya, Nah disitulah yang mendorong aku, Kalau, Oh ternyata ini gift, Aku bisa menggunakan kemampuan ini, Untuk membantu, Dalam artian, Aku gak bikin orang lain yakin sama aku, Aku gak bikin kakak untuk, Kak percaya ya, Aku tuh anak indigo, Aku bisa ngeliat ini, Ini, Aku gak kayak gitu, Tapi ketika aku yakin, Kalau sebenarnya ada yang perlu, Dibantu dalam hal mereka, Yang tidak terlihat, Aku akan bantu, Tanpa aku harus ngomong sama orang, Memberikan jembatan, Iya, Nah kamu udah pernah, Istilahnya berdoa, Atau berkomunikasi langsung, Kepada Tuhan, Mengenai apa yang, Kamu miliki, Selalu, Oke, Ada, Udah pernah ada, Petunjuk-petunjuk, Atau jawaban langsung, Petunjuk-petunjuknya, Paling kayak dulu, Aku bener-bener nangis, Karena kan aku yakin ya, Apapun yang terjadi, Di sekitar kita, Komunikasi antara aku sama mereka, Tetap, Yang paling bener itu, Adalah komunikasi, Sebagai manusia, Dan juga pencipta, Semuanya balik lagi ke atas, Gitu, Siapapun itu, Dalam agama apapun itu, Pasti tetap, Terhadap pencipta aja gitu, Pokoknya, Poros kita tetap di Tuhan, Gitu, Aku tetap selalu ngomong, Kalau aku gak nyaman, Seperti ini, Aku gak mau, Untuk melihat mereka, Kalau memang aku, Harus membantu mereka, Kenapa harus aku, Apa yang bisa aku lakukan, Membantu makhluk, Yang katanya dibunuh, Di tahun 70-an, Aku belum lahir, Aku gak tau apa-apa, Kenapa selalu seperti itu, Tapi, Yang berubah itu adalah, Aku makin sekarang tuh, Makin dibuat untuk, Enggak kayak dulu, Kalau dulu kan, Aku tiba-tiba kayak, Ada yang nabrak, Ada yang ngeliat tuh, Kayak bar-bar banget gitu loh, Kak, Kata kasarnya tuh, Bar-bar, Jadi, Kakak jalan kemanapun, Ngemol sekalipun, Ada aja dari mereka, Yang kakak ngeliat, Ih, Ada apa tuh, Lari, Tiba-tiba kayak nabrak badan, Kan itu agak ngeganggu, Kalau sekarang udah enggak, Kenapa bisa enggak, Dia udah enggak nabrak lagi, Enggak sih, Aku sekarang kayak, Ngeliatnya enggak, Semua hal bisa aku liat, Ya, Gue pengen nanya satu hal, Apa? Gue pernah punya pemikiran, Gue gak tau gue bener atau enggak, Tapi mungkin gue boleh bertanya disini ya, Ini pribadi, Tapi gue pengen nanya, Jadi, Menurut gue, Setelah orang meninggal, Ya, Kan jasadnya tinggal, Rohnya lah, Atau arwahnya itu pergi, Gue sempet berpikir, Kalau surga dan neraka itu ada, Dan kemudian pengadilan itu ada, Berarti kan manusia itu masih bisa merasakan, Nah yang membuat dia merasakan, Itu memorinya ternyata, Udah bukan, Fisiknya lagi, Itu bener gak sih pemikiran gue? Itu bener banget, Karena ketika Jin menyebutkan, Dia menceritakan, Abis itu dia masuk ke tubuh aku nih, Dia masuk, Dia bilang kalau sebenarnya, Waktu itu aku ingat banget, Tiba-tiba, Aku lagi makan di tempat, Salah satu tempat di daerah Blok M, Lagi makan sama mamaku, Sama keluarga, Tiba-tiba aku masuk, Nangis-nangis, Terus minta tolong, Ke mama, Untuk dikasih tau, Karena sebenarnya ada rumah dia, Yang sekarang katanya, Jadi rumah angker, Disebutnya, Karena sebenarnya katanya, Dia bunuh diri, Sebenarnya, Itu rumah bisa dijual, Dan uangnya bisa untuk keluarga dia, Kenapa harus dibilang rumah angker? Karena dia tidak bunuh diri, Tapi dia sakit, Tidak ada yang tahu, Jadi dia udah busuk, Itu kayak orang-orang, Karena dia meninggal, Kenapa nih, Kenapa nih, Karena ada beberapa bukti, Mungkin kayak dianggapnya, Kayak tali, Atau apa, Dianggapnya lah bunuh diri, Jadi orang-orang tuh, Nanggapnya, Ih pernah ada yang bunuh diri, Jangan mau, Gak kejual, Gak kejual rumah itu, Sampai akhirnya sekarang, Tuh rumah masih ada, Tapi udah hancur banget, Dan tidak bisa, Di apa-apain lagi, Sebenernya dia bilang, Dia berharap kalau rumah itu, Bisa dijual, Bisa menjadi, Uang untuk keluarganya di kampung, Bisa jadi obat, Karena papahnya sakit, Itu kan sedih banget, Setelah dia cerita, Dia mengucapkan terima kasih, Terus dia bilang, Kalau saya akan pergi, Karena tugas saya sudah selesai, Si Jin ini? Iya, Nah itu yang bikin aku, Relate sama, Omongan kakak tadi ya, Maksudnya memori, Sebenernya yang merasakan itu, Karena dia mungkin masih ngerasa, Ada sesuatu nih, Yang harusnya disampaikan, Dan setelah disampaikan, Dia ngerasa udah lepas, Dia pergi, Berarti kamu banyak pengetahuan ya, Banyak yang kamu tutupin juga pasti toh, Ada beberapa hal, Yang tidak bisa diceritakan ya, Betul, Tapi kira-kira yang bisa kamu jawab gak, Ketika seseorang itu meninggal, Menurut informasi yang kamu punya, Arwahnya itu kan, Rohnya itu pergi bersama dengan memorinya, Perjalanan ke, Dunia baru, Ada, Ada yang iya, Ada yang enggak, Sebenernya, Aku antara, Percaya dan tidak percaya, Karena aku belum pernah mengalami, Atau melihat langsung, Atau kayak dari mereka bilang, Kalau sebenernya saya itu reinkarnasi, Atau apa tidak ada, Tapi, Aku percaya, Karena, Aku pernah bertemu, Dengan salah satu jin, Dia mengaku, Dia mempunyai agama, Dan mempercaya agama Buddha, Dia bilang, Kalau itu tuh, Tumimba lahir, Sebenernya bukan reinkarnasi, Dimana dari kepercayaan agamanya, Kita itu hidup diantara 31 alam lainnya, Jadi, Itu tuh bukan karena, Urusannya belum selesai, Bisa terjadi sebuah reinkarnasi, Atau hidup kembali, Dilahirkan kembali, Karena ada perang batin, Ada, Apa ya, Aku takut salah menyebutkan sih, Tapi yang aku tahu, Ada, Ada dosa, Ada sesuatu yang, Unfinish bisnis, Tapi kan kalau kita mungkin mikirnya, Oh ini mah karena, Ada urusan yang belum selesai, Makanya bisa dilahirkan kembali, Untuk menyelesaikan, Hal itu, Tapi kalau di kepercayaan Buddha, Mereka itu, Percaya, Kenapa harus dilahirkan kembali, Karena ketika mereka sudah berpulang, Ketemu sang pencipta, Itu batinnya harus sudah bersih, Kan banyak yang bilang, Mohon maaf ya, Kita tidak bahas agama disini, Karena, Ini hanya berdasarkan pengalaman aja, Dan pengetahuan yang bisa benar, Dan bisa salah, Ketika seseorang itu, Dia meninggal, Berpulang, Kan banyak yang percaya, Kalau, Banyak yang percaya ya, Ada juga yang tidak, Dia akan bertemu dengan penciptanya, Saya pikir tidak langsung, Iya, Emang gak langsung, Ada perjalanan lain, Ada dimensi lain, Ada alam lain, Ada, Itu, Ada kehidupan lain, Ayo, Marsya, Ngobrol, Tapi, Tapi emang benar, Marsya mau ngobrol gak? Mau, Pasti nanti, Tapi, Marsya ditanya kayak gitu, Pasti ngomongnya ngalur ngidul, Loh, Kira-kira menurutmu ada gak perjalanan lain, Ada, Kita ngomong benar-benar, Ini cuma obrolan ibaratnya antara, Kita anggapnya salah, Kita anggapnya salah, Ada, 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 Berarti ada kehidupan baru, Berat ya, Ada dong, Ada dong, Kalau dari Frisley pribadi, Aku sih percaya ada, Tidak langsung, Ini bukan masalah benar-salah, Ini kan antara pribadi, Ini pemikiran kita, Pemikiran kita, Berarti, Ada, Keluarga baru, Ada, Ada, Ada perjalanan, Ada perjalanan, Berarti, Semesta itu, Memiliki batasan yang tidak terjangkau oleh pikiran, Benar, Luasnya tidak terjangkau, Karena kalau kita lihat secara ilmu sains kan, Kita tahu bumi, Kemudian ditarik, Terus kemudian kita itu di dalam, Apalagi namanya, Apa sih, Mengkaran, Apa itu istilahnya, Kan ini bumi, Bintang, Bintang, Galaksi, Galaksi, Gitu dong, Galaksi, Kita puter-puter, Gue di kepala gue, Ada bayangan ya, Tapi, Galaksi, Terus kemudian ada galaksi lain, Tuhannya ada di mana, Waduh, Tapi Tuhan kita percaya, Percaya, Percaya banget, Kita setuju sama-sama, Tuhan ada, Tuhannya ada di mana, Pertanyaan semua orang, Iya, Dan tidak bisa dijawab, Jawaban paling mudah ada di dalam hati kan, Betul, Betul kan, Ada di dalam hati, Karena Tuhan selalu dekat sama kita, Satelitnya ada di mana, Kalau hati adalah pemancar, Ada satelitnya dong, Sources utamanya, Nah ini ada di mana, Itu yang orang semua pengen tahu, Tapi terkadang kita melupakan, Bahwa sebenarnya batas jangkauan pikiran kita tuh ada, Makanya kalau gue pribadi, Gue pribadi ya, Gue tidak menyerah ke orang lain, Jangan kita berpikir terlalu jauh, Untuk segala sesuatu yang tidak kita ketahui, Tapi berpikirlah baik, Untuk apa yang ada hari ini dan esok, Karena kan kita hidup tidak pernah tahu, Hari ini belum, Hari esok belum akan terjadi, Kalau hari ini belum selesai, Lu percaya itu? Percaya, percaya banget, Percaya banget, Kita ngobrol sama Marsha kali ya, Boleh gak sih? Boleh, Gimana tuh ritualnya? Enggak, gak ada ritual, Mungkin karena aku dari, Berarti aku tuh pertama kali Marsha komunikasi, Sama filsu itu SMA kelas 2, Gue pengen dialog sama Jindal, Tapi penyebutannya, Ya Marsha sih, Marsha pun juga kenapa namanya Marsha, Karena aku yang ngasih nama, Pengen ngobrol gak? Pengen gak sih? Kita mau ngobrol sama ini, Oke, kita kasih kamu waktu, Untuk berkonsentrasi, Oke, Malah gak bisa konsen nih giniin, Yaudah, kita tinggal dulu, Enggak, 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 Cuma, Takut aja kan Marsha, Tapi jangan dipaksa ya, Oh enggak, 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 Kalau Marsha gak mau gak apa, Pasti mau, Ini bawah, Halo semuanya, Iqbal Marja, Ya, hai kakak, Halo, Siapa namanya? Iqbal Marja, Iqbal? Nah, nah, Sabe Marja Petra, Marsha? Ya, Sabe Marja Petra, Itu nama aku, Tapi visi nama ke Marsha ya, Oh, kamu orang mana? Bukan orang, Tapi? Aku hantu ya, Hantu? Ya, Hantu, Hantu itu masuk dalam golongan apa? Jin? Ya, Tapi kami punya teman juga, Sama-sama seperti kalian, Kami punya hero juga, Kami bisa pergi-pergi juga, Punya rumah juga, Tapi bedanya, Kami tidak bisa seperti kalian, Keluar air dari mata, Tidak bisa, Tidak bisa nangis, Tapi bisa mati, Mati, Sudah mati, Mati lagi, Tidak, Kami tidak pernah mati, Menghilang, Tidak menghilang, Tapi kami punya tempat baru ya, Marsha, Kenapa logatnya kayak Belanda? Memang papa Belanda ya, Marsha, Kalian, Kalau makan apa? Tidak makan, Tidak makan, Tidak, Tapi, Tapi, Bang-bang yang sekali, Jin yang minta makan ya, Kalau makan juga tidak kami ambil, Tidak-tidak, Hanya kami, Kami merasakan, Apa yang ingin kalian berikan, Kepada kamu, Merasakan? Ya, Jadi kamu makan emosi kami? Tidak, Jangan emosi nanti marah-marah, Misalnya kami marah, Itu makanan kamu? Kalau kami ingin buat kalian marah, Kalian marah, Kami akan senang sekali, Kalau Marsha tinggalnya di mana? Di Frisci, Di Frisci, Karena Frisci punya rumah, Dari dulu ikut Frisci, Frisci kecil, Aku juga kecil, Frisci besar, Aku tidak besar, Kenapa Marsha tidak besar, Kenapa Marsha tidak besar? Karena sekarang aku hantu ya, Kalau Marsha, Kenapa suka ikut Frisci? Karena dari dulu, Visi yang berteman tengah aku, Dari dulu, Visi kecil, Main, Tutup pintu, Ada aku, Dia tidak pada aku, Jadi aku senang, Sama seperti kakak juga ada yang jaga ya, Tidak apa, Yang jaga kakak tidak marah-marah, Saya ada yang jaga? Ya, Kau dari mana? Kakak dan kami hantu, Yang jaga bentuknya kayak gimana, Emang kenal? Sudah kenalan? Tidak kenal, Karena tidak sembarang bicara, Mau beritahu tidak, Tidak beritahu tidak sembarang, Mau bicara, Karena aku anak kecil, Jadi main-main saja, Yang jaga aku? Katanya, Tidak boleh, Ada orang, Bawa-bawa, Kalau bawah tidak baik, Tidak boleh masuk, Kata siapa? Kata-kata yang ada disini, Ada perempuan, Dia tidak suka, Kalau ada hantu perempuan lain, Oh gitu, Marcia, Usianya sudah berapa? Tidak punya umur, Tidak punya umur, Jaman perang sudah hidup, Jaman maja pahit sudah hidup, Lihat, 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 Bangsa kalian, Lihat bangsa kalian, Bantu-bantu kebun, Tapi mama, Tantan, Tidak boleh, Oleh papa, Beri makan, Tidak boleh, Papa tidak suka, Kami beri roti kepada kalian, Tidak boleh, Tidak boleh, Tidak boleh, Tapi papa suka minum-minum, Pergi pulang marah-marah, Jadi aku lihat, Aku cipun, Menurut Marcia, Manusia itu, Dari pengalaman hidup Marcia, Seperti apa? Manusia enak sekali, Bisa gerak, Bisa pegang, Bisa hidup, Bisa pulang banyak teman, Tapi banyak manusia juga, Sering ingin menyatukan, Punya teman baik, Tapi teman baiknya, Sesengaja dijahati, Jadi banyak hantu jahat, Mendekat ke manusia, Karena banyak manusia, Berpercaya, Kalau kami, Kami bisa jadi, Tempat untuk, Minta uang, Padahal tidak, Kami tidak punya uang, Marcia tidak punya uang ya? Tidak punya, Karena Marcia tidak perlu uang, Yang perlu uang manusia kan? Saya dengar-dengar katanya, Marcia mencari tulangnya yang hilang, Itu fisik kecil ya, Fisik kecil yang bilang, Kamu ingin bisa, Bisa dengan aku, Tidak mau berteman, Oke, Jadi aku minta, Fisik cari tulang aku, Punya tulang, Tapi Fisik tidak mau carikan, Kenapa? Karena dia tidak tahu, Tempat dimana dia marah-marah, Dia bilang, Marcia dimana tempat, Aku jawab, Ada fisik di pulang Jawa, Tapi fisik bilang, Jawa itu besar sekali, Dimarahi pula, Dimarahi, Tapi Marcia masih ingat gak, Lokasi tempatnya tulangnya, Sudah ketemu, Sudah ketemu, Ya, Tetapi carinya tidak pergi, Tidak pergi, Karena tetap ingin jaga visi, Karena tugas-tugas untuk jaga visi, Kamu suka jaga visi ya, Menurut kamu, Visi, Tulus gak hatinya? Ya, Visi tidak pernah pinta aku, Apa-apa, Tapi aku, Sering kasih tau visi, Visi jangan main dengan dia, Dia tidak baik, Visi tidak dengar, Lalu temannya tidak baik, Baru visi nangis, Aku bilang saja kasihan, Apalagi namanya? Tidak mau dengar, Karena kata dia, Banyak hantu buruk, Celek, Tapi aku tidak buruk, Aku tidak celek, Apa yang buat visi sedih biasanya? Nanti kau visi tau, Nanti visi marah-marah, Nggak, visi gak marah, Visi sedih, Visi sering kali, Ingin masya, Aku tidak mau lagi, Aku sepertinya, Tidak bisa lagi, Aku bilang, Visi tidak boleh, Tidak boleh pikir gitu, Visi selalu tanya aku, Kenapa masya tetap, Ingin dan cinta, Dengan mama dan papa, Tapi aku tiburin papa, Aku bilang, Setelah aku, Tidak dengan visi, Aku tidak pernah disuruh, Tidak pernah disuruh, Untuk apa-apa, Jadi visi juga, Tidak boleh apa-apa, Kakak tidak mengerti ya, Iya, Yang saya maksud, Kalau visi itu, Sedih biasanya, Karena apa-apa yang membuat visi selalu, Karena manusia juga, Tapi aku bilang, Sama visi, Tidak apa visi, Tetap, Tetap bertemuan tengah manusia ya, Kalau visi bertemuan tengah hantu, Nanti saja, Kalau visi sudah jadi hantu, Jadi visi itu, Suka dijahati sama manusia, Itu bikin dia sedih, Maka dia ingin berteman sama hantu, Begitu ya, Iya, Terus kalau hantu, Ini gak, Punya anak gak, Tidak punya anak, Tapi kalau ada anak kecil, Suka panggil-panggil, Jadi panggil, Jadi bilang, Ini anak, Ini anak kecil, Ini, Ini, Ini bisa jadi anak, Tapi tidak, Tidak anak sendiri, Tidak, Marsya, Aku pengen nanya sesuatu, Marsya sering ngobrol gak, Masa sama teman, Hantu? Ya kakak, Kalau yang, Teman-teman hantu, Yang sudah tua, Tua-tua, Sering ngobrol gak? Punya teman gak? Punya teman hantu, Tapi, Tapi, Hanya hantu, Tapi tidak tua, Tidak tua, Yang hidupnya sudah ribuan tahun, Mereka, Pasti, Tidak, Tidak mau, Bicara dengan anak kecil, Kata mereka, Anak kecil, Pergi main saja, Tidak usah ikut-ikut, Banyak dari mereka, Ikut dengan manusia, Ada, Ada yang baik, Injaga saja, Tapi, Ada yang ingin menjadi, Menjadi, Menjadi guru manusia, Ada, Ada banyak manusia, Yang masukkan dengan mereka, Visi, Eh, Visi, Marsha, Ya kakak, Yamat masih jauh gak? Itu, Tidak tahu, Kalau dunia berakhir, Kita semua mati bersamaan ya, Iya, Tidak tahu, Tapi, Tidak dekat, Tidak-tidak seperti itu, Tuhan ada kak? Jangan, Pernah ketemu kak? Dan tidak pernah, Karena, Untuk kami, Pergi ke tempat, Lebih tinggi, Itu rasanya, Tetap sakit, Tetap juga, Ada terang mata, Tidak bisa lihat, Tetap, Tetap, Sakit, Kamu gak mau, Ketemu Tuhan? Tidak bisa, Tidak bisa, Sepertinya apa? Sampai kamar, Marsha mau tinggal di bumi? Hanya, Tengah, Visi saja, Kalau, Visi nanti sudah, Maaf, Meninggal, Marsha mau kemana? Tengah, Anak, Visi, Oke, Marsha pengen ngomong sesuatu, Sebelum kita selesai, Ngobrolnya? Tidak, 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 Oke, Kalau begitu, Salam kenal ya Marsha ya, Ya kakak, Bye-bye semuanya, Bye-bye, Terima kasih, Sudah ngobrol, Pusing, Minum dulu, Ini bagus nih, Herbal tea, Adam Sari, Pusing ya, Sakit ya, Bukan, Bukan, Pusing karena Marsha, Pada saat Marsha komunikasi, Aku pasti kayak, Bisa milih aku untuk komunikasi sama yang mana lagi gitu, Marsha itu gimana? Marsha mengisi badanku, Aku komunikasi sama yang lain, Yang lain itu siapa? Yang ada di sekitaran itu ini, Jadi kayak, Marsha ngobrol, Keluar dong? Seperti itu ada batasan atau tidak, Tapi banyak dari orang yang bahkan mengalami gangguan jiwa, Itu karena sebenarnya dia mempelajari ilmu yang terlalu dalam terus gak kuat, Gak kuat ya? Iya, Itu sering ketemu, Jadi kalau bisa sih gak usah ke situ ya? Gak usah, Iya, Oke kalau begitu, Terima kasih untuk ngompro-ngomprol yang luar biasa, Terima kasih banyak, Semoga kedepannya kamu bisa banyak bantu orang dengan kelebihan kamu, Amin, Amin, Dan bisa menjadi terang sih, Itu yang paling penting ya kan, Jangan sampai kelebihan itu membuat kita lupa, Kalau kita semua punya pertanggung jawaban terhadap apa yang kita diberikan, Jangan semena-mena dengan hadiah, Karena itu bisa jadi malapetaka, Betul, Terima kasih, Seru banget, Terima kasih telah menonton,